ini seru banget dari tadi ya obrolannya gak selesai sampai cedah iklan juga dari awal nikah sampai oh punya anak luar biasa banget ibu-ibu yang ada disini walaupun tampaknya tersenyum terus ya padahal harus kita masih ngobrolin soal ibu yang bekerja gitu kalau ibu yang bekerja kan kalau sebagian besar mungkin enggak semua orang tapi rata-rata mereka pasti menggunakan jasa babysitter bisa sebagai pengasuh utama si anak itu atau kalau enggak sekedar membantu aja ya kayak Kak selfie ya Iya sebenarnya membantu sih karena kayak misalnya nyiapin kalau sekarang ada sekolah kayak nyiapin bajunya makanannya gitu lebih ke kayak nemenin main karena kan bukan baby lagi yang memang harus digendong harus apa segala macem dijagain yang kayak apa saya lebih-lebih ringan sih lebih untuk nemenin aja sih sebenarnya dan karena memang aku udah divorce jadi kan memang disana juga kalau lagi di bapaknya juga ada yang nemenin kalau di selfie kalau disana kan kalau bolak-balik pakai Mbak disatakan kita enggak enggak Oh jadi babysitter itu ikut kau kesana yuk kesini yuk gimana pulangnya ikut kesana oh gitu ya nah kalau misalnya ngomongin soal babysitter ini kita mendatangkan seorang babysitter yang handal di bidangnya kan kalau lihat babysitter kan pasti dilihat apanya ya kurikulum vitae nya apa gimana pengalaman kerjanya seperti apa ya mungkin Kak selfie mau ganti babysitternya dengan yang satu ini karena yang satu ini terbukti bisa merawat anak dengan baik mahal dong pastinya mahal sekali karena antik kayaknya karena antik jarang ditemukan yang seperti ini coba kita langsung panggilkan ini dia babysitternya ini buat bu selfie kayaknya ya Bu yang diurus bukan mohon maaf sekali karena saya udah berusaha cepat mungkin jalanan macet di tol-tol ada truk dengan pengemudinya Oh ya enggak mungkin jalan sendiri tapi teguling itu truk Oh keguling truknya iya om Deddy ada di ada di mobil depannya lah kan kelewatan berarti udah truknya ya udah macet nah apa sih orang nyari alasan Hei Oke deh ngapain hari hari ini kita kita bicara tentang wanita bekerja yang tidak tahu diri kok enggak tahu diri nggak tahu diri Mungkin itu bahasa hati ya kan suara tapi ini ceritanya dalam mom and maids ya udah sampai mana sih udah lagi ngobrolin soal babysitter kayak kak selfie ini kan pakai jasa babysitter siapa pakai jasa babysitter langsung aja ditembak selfie berani nggak ninggalin babysitter dulu jam harga 200 juta berani nggak ninggalin babysitter lu jam tangan harga 200 juta berani karena kamar selalu dikunci ya berani enggak berani ditipin nih babysitter nih jangan ditipin berani 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 yakin iya yakin berani kenapa berani karena sejauh ini sebelum ngambil dia juga kayak apa ya kayak ada kita kan bisa-bisa kayak feeling gitu ya masihnya cocok apa enggak percaya apa enggak sejauh ini sih Alhamdulillah enggak ada yang aneh-aneh atau macem-macem karena main pertanyaan yang paling menarik justru jadi kalau punya babysitter saya seorang nanya gini berani nggak kita nitipin uang harga 200 juta atau jam tangan atau kalung atau permata itu 200 juta berani nggak kita titipin ke babysitter kita kalau misalnya nggak berani tapi nitip anak berani itu kan berarti anaknya lebih murah dibandingkan 200 juta hahaha betul mungkin lebih baik nitip bapaknya ke babysitter daripada nitip anaknya seneng terus api baginya gimana antara babysitter dengan ibu gimana yang pakai babysitter siapa ini pakai babysitter pakai juga tapi tapi bukan ada yang ngasuhin gitu ada yang mengingin kalau dengan suhin ya megangin yang megangnya Mbak buat di rumah gitu ya udah lama dari omes buk buk ya dari keluarga dari keluarganya dia tapi makanya omes gedenya gitu kenapa gedein siapa saya gedein siapa saya gedein sama Anu tapi apa tadi saya nanya nah loh pembagian ya pembagian yaitu masih di karena anakku udah enam tahun jadi enggak terlalu sulit gitu karena udah gitu sekolah juga jadi seberapa babysitter juga kalau mau tidur aja sama kalau pulang sekolah itu kalau dia mau makan makan biasanya siapin kalau aku lagi kerja siapin tersebut paling paling dilihatin temenin kalau enggak ya lebih dimakan sama siapa em sebenarnya enggak jujur sendiri aku maunya tapi dia masih harus disuapin sama siapa sama ibunya iya akhirnya bener nggak bohong beda ya tadi di awal mah nyantai jadi galak banget abang nyantai aku memahami bahasa wanita karena denger obrolan mereka aku jadi yang kayak nyut dalam hati wah kalau gue jadi ibu gimana nih kalau bapak kan memang cowok jadi kayak ibu juga ya rumah tangga 22 lo anak urus pagi bangun jam 6 ngantar sekolah jemput pulang sekolah jam setengah tiga langsung berangkat ke babysitter nggak pakai babysitter di rumah pertanyaannya di rumah sering ada yang tapi kalau saya pakai saya pakai jadi ada saudara memang yang selalu jagai kalau misalnya banyak-banyak kerja dia nggak ah bener saudara bener-bener dan tadi kalau bicara tentang apa tentang apa namanya babysitter eh bukan apa tadi saya lihat di TV kamu ngomong ngomong-ngomong ibu bekerja bukan kamera CCTV ini aneh saya lagi tidur tuh Oh berarti Om Deddy juga pasang CCTV saya punya 16 CCTV di rumah Wow itu cuman buat monitor aska doang monitor aska doang sama yang monitor aska doang jadi ketika di luar dan sebagainya saya bisa tahu no dia lagi mainan dia lagi bawa CCTV biar tampil kepala jadi topik lagi mainan iPad dia lagi mainan iPad sambil tiduran dan saya bisa dengar suaranya dia sekarang ya masa foto ya sekarang yang tadi pagi kali gitu loh ya udah tapi ada-ada-ada sebuah gambaran yang menyedihkan kadang-kadang kenapa tadi saya bukannya posisi kejadian beneran bahwa kebanyakan yang namanya babysitter atau pembantu itu lebih mengenal anaknya dibandingkan orangtuanya gitu loh dan itu kemarin apa ya Mim kali ya bukan Mim lagi itu sudah video yang tersebar dimana-mana makanya kita ngangkat tema ini gitu kita lihat dulu apa yang terjadi coba silahkan hai 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 Okay, tell me more about her So I'm going to ask you a simple series of questions But my face will be blurred Did she have breakfast today? Yeah, she does She had Let's see She had toast, I think Cereal I ate cereal She would want to be a teacher So you're actually not going to be a princess? Princess? I don't think he's had his mind yet on anything in particular I think pilot I want to be a pilot when I grow up His place is a subject that should be English Chinese Chinese Who is his best friend at school? Very difficult to see Not too sure Joseph Joseph Ifa Adelina Adelina And she likes a boy? Darius? She doesn't let people know So I don't tell him No boyfriend for me Just friend Usually when she has nightmares She won't wake up But she'll scream and cry I will tell my auntie to sleep inside me When I have not mess wife Ha 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 Wah Tapi Nah itulah Tapi Itulah kejadian yang Memang terjadi di mana-mana gitu Makanya tanpa menyudutkan Memang karena kadang-kadang ibu harus bekerja Ya kan Sudah juga kalau kita bilang begini Tapi kan Ibu emang harus bekerja Ada yang harus mencari uang gak mungkin kan kalau ibunya gak mau cari uang ada yang single mother ada yang memang tidak mungkin ada di rumah seterus-terusan dulu 4 jam tapi gimana kalau ngeliat video kayak gini kalau saya pribadi sih sebagai ayah itu tugas saya juga merasa kadang-kadang ada yang saya kelewat gitu ada yang saya kelewat bahkan saudara saya itu lebih tahu saya kerasa gitu gimana kalau ngerti miris ya sedih apalagi sekarang aku baru umur 2 tahun yang belum terlalu bisa mengucapkan apa yang dia rasakan gitu justru kadang aku takut dia lebih merasa dekat atau nyaman sama neneknya karena aku selalu nitipin sama neneknya sama ibu aku sekarang pun Khalif ini lebih memilih sering tidur sama neneknya jadi kalau mau tidur aku sama nena mungkin itu sisi negatifnya yang aku rasakan tapi positifnya mungkin alhamdulillah karena aku nitipinnya sama mama merasa lebih aman dan mama selalu ngabarin apa aja perkembangan dia sehari-hari bisa lewat fast time atau lewat telepon tapi tetap miris kalau melihat video yang ya tetap iya pastinya sedih lah ya sedih karena memang pernah juga ada di posisi itu kadang-kadang babysitter lebih tahu lebih mengenal anak kita dibandingin kita sendiri karena memang waktu ketemunya memang lebih banyak dan memang full time memang sama babysitter gitu dan apalagi sekarang kan kondisinya memang terpecah jadi tiga gitu jadi harus ke ayahnya harus ke selfie dan dia harus sama penan mertua saya gitu jadi jadi apa ya seti oh my sister Allah karena saya ngalamin saya ngalamin seperti ini pada saat saya pernah pergi ke Singapur pada saat itu Singapur sama mantan istri saya jadi sudah cerai sudah cerai tapi kita pergi bertiga supaya anak pada saat anak ini ulang tahun pada saat pergi bertiga dan pada saat pergi bertiga ke sana yang yang dicari Aska dengan satu syarat bahwa saudara saya omnya itu harus ikut dia gak mau kalau dia gak ikut kenapa? karena mainnya ya sama dia setiap hari mainnya sama dia dan kita sebagai orang tua saya sebagai ayah aja begitu kerja pulang ada kerjaan lagi dan sebagainya menyempatkan waktu itu kan cuman ya paling sejam dua jam tapi ketika orang ini yang kerjanya memang 24 jam sama si anak ya gak bisa disalahin kan memang anak itu akan akan terjadi seperti itu tapi mungkin ini mengingatkan kita bahwa mungkin kita harus apa ya belajar kali ya lebih memantau lagi kali ya lebih tahu lagi kali ya harus ada quality time kali ya harus ditanya apa mengapa makannya apa karena banyak orang tua yang bahkan gak tahu pelajaran sekolahnya apa banyak orang tua yang gak tahu teman sekolahnya siapa kayak tadi jadi kalau ada perkataan seperti yang kayak ya kan saya kerja buat anak saya juga anak saya makan apa sekolahnya gimana kalau saya gak kerja jadi ya waktunya berkurang oh iya 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 memang makanya saya bilang saya tidak menyalahkan kedua sisi karena ada hal-hal yang gak bisa gak bisa disalahkan gitu loh ada hal-hal yang gak bisa disalahkan makanya mungkin quality time-nya lah yang mungkin harus diperbanyak ini jadinya sama saya kemarin pada saat Gina tahu saya ke Magelang oh this is this is bad saya pergi ke Magelang karena saya ada show saya tuh biasanya udah gak terima show untuk di luar kota karena aska gak bisa saya tinggal ini biasanya saya tolak gitu tapi karena ini sahabat baik saya dan dia menikah dan sudah setahun yang lalu dealnya sama saya jadi mau gak mau saya jalan dan aska ini ngotot untuk ikut padahal saya minta dia untuk tinggal di rumah sama ibunya tapi kan memang anak-anak cowok deket aja sama saya gitu saya minta dia tinggal di rumah sama ibunya seminggu tuh saya push dia untuk tetap tinggal di rumah gak ikut karena saya cuma pergi 2 hari dan Magelang itu nyampe Jogja dulu dari Jogja naik bus lagi naik mobil lagi ke tempat-tempat wah pokoknya capek sampai di hari sampai mau di hari satu hari sebelum hari saya ngomong sama dia saya ngomong sama dia aska this is last time papa tanya kamu akan capek dan kamu akan sakit ikut papa papa maunya kamu di rumah dan kalau kamu mau pergi kasih alasan apa tau gak dia ngomong apa yang akhirnya saya yaudahlah ikut papa dia ngomong gini no kenapa kamu mau pergi karena aska takut takut apa takut pesawatnya jatuh oh my god aduh and then i was like kalau pesawatnya jatuh kan aska gak ikut ya that's why kalau pesawatnya jatuh aska mau ada disana gak apa-apa kok sedia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi kan yaudahlah ikut ngepakin sebagainya tapi itu sedih banget saya ceritanya pada saat itu pun ya dia ini sedih banget itu kayaknya nah apa quality timenya mungkin harus di harus di perbaiki nah kalau saya bicara negatif saya dulu ya negatif saya adalah saya kadang-kadang suka tidak apa namanya tidak bisa tidak bisa punya saya kadang-kadang suka agak terburu-buru karena waktu yang gak banyak jadi menyuruh dia harus ayo sekarang gak bisa gak jadi kadang-kadang lebih ke memerintah dibandingkan berargumen kenapa karena memang waktu saya gak banyak misalnya cuma 2 jam dia belum mandi belum apa ayo gini gini-gini mungkin itu harus saya ubah karena saya tahu bahwa anak jaman sekarang gak bisa disuruh tapi harus diajak kompromi kompromi itu mungkin kelemahan saya what is yours mungkin karena Khalil umur 2 tahun kali ya jadi masih belum terlalu banyak sisi dramatisnya justru lebih banyak serunya kelemahannya sebagai ibu ya mungkin aku gak bisa selalu 24 jam dalam 1 hari itu masih ada beberapa jam yang harus aku tinggalkan si Khalil ini mungkin masalah waktu yang harus lebih sering aku kasih ke kamu masalah waktu Sylvie kurang lebih sama kayak mas jadi karena memang ketika anak saya lagi sama Sylvie otomatis harus berperan ganda gitu ya jadi harus sebagai bapak atau sebagai ibu juga kadang-kadang sedikit keras padahal mungkin cara penyampaiannya yang memang aku harus harus apa ya lebih karena anakku itu cenderung dia sensitif banget gitu jadi ketika aku ngomongnya rada kencang dia langsung yang jadi memang aku harus mesti belajar ya itu tadi sebagai temen terus cara pengungkapannya juga gak seperti memerintah 6 tahun 6 tahun dan sangat sensitif dan sangat diem gitu anaknya gitu jadi dan mungkin itu waktu tapi ya kondisi yang gak memungkinkan yang kadang-kadang itu jadi ganjelan tapi ya itu adalah konsekuensi sama sama Zizi umbun itu baru 2 tahun dan kita berdua nih aku akunya umbun yang masih sama-sama belajar aku belajar menjadi ibu umbun pun belajar bertumbuh dan berkembang kita sama-sama berusaha saling kenal makanya disini kenapa omes membolehkan dan mengizinkan aku untuk kerja lagi terserah tapi kamu tidak boleh lupa dengan kewajiban sebagai seorang ibu makanya disini kenapa aku tuh bersyukurnya masih bisa kerja tapi bukan kerjaan yang mengatur aku aku yang atur kerjaan aku bisa kita bisa memilih kerjaan waktunya ketika waktunya ketika embun masih tidur misalnya anakku masih tidur oke diambil atau sebelum embun tidur misalnya oke diambil seperti itu jadi aku sih ngerasa saat ini belum sempurna tapi aku berusaha untuk menjadi yang nomor 1 di mata embun dalam arti dia mendahulukan aku ketimbang Tesumi dan Dewi yang masuk dia di rumah saat ini meskipun sebenarnya banyak cemburunya karena kan dia 2 tahun besok tuh bisa ngomong apa tadi aku cerita sempat cemburu tuh ketika embun udah tidur aku pulang embunnya udah tidur terus Tesumi yang kerja di rumah cerita si embun bisa ini tadi tadi miss that moment kenapa bukan aku yang pertama tau gitu tapi gimana lagi itu konsekuensi karena aku mau ambil kerjaan seperti itu mungkin kalau zaman dulu yang paling susah adalah ketika orang tua mengatakan minta maaf pada anaknya gitu itu sulit sekali mungkin kita harus belajar hal itu kita harus belajar ngomong berdua sama dia dan say sorry menerangkan semuanya dan minta maaf bahwa memang keadaannya seperti ini oke setelah ini saya punya bintang tamu ada orang tua dari Keisha balita dua tahun yang dibunuh oleh babysitternya bias dibunuh oleh babysitter kisahnya seperti apa setelah ini di hitam putih yang mana-mana tetap di hitam putih luar kota karena Aska gak bisa saya tinggal jadi biasanya saya tolak tapi karena ini sahabat baik saya dan dia menikah dan sudah setahun yang lalu dealnya sama saya jadi mau gak mau saya jalan dan Aska ini ngotot untuk ikut padahal saya minta dia untuk tinggal di rumah sama ibunya tapi kan memang anak-anak cowok deketnya sama saya saya minta dia tinggal di rumah sama ibunya seminggu itu saya push dia untuk tetap tinggal di rumah gak ikut karena saya cuma pergi dua hari dan Magelang itu nyampe Jogja dulu dari Jogja naik bus lagi ke naik mobil lagi ke tempat tempat wah pokoknya capek sampai di hari sampai mau di hari satu hari sebelum hari saya ngomong sama dia saya ngomong sama dia Aska this is last time papa tanya kamu akan capek dan kamu akan sakit ikut papa papa maunya kamu di rumah dan kalau kamu mau pergi kasih alasan apa tau gak dia ngomong apa yang akhirnya saya yaudahlah ikut papa dia ngomong gini no kenapa kamu mau pergi karena Aska takut takut apa takut pesawatnya jatuh oh my god aduh and then i was like kalau pesawatnya jatuh kan Aska gak ikut ya that's why kalau pesawatnya jatuh Aska mau ada disana apa-apa udah gak bisa ngomong apa-apa lagi kan yaudahlah ikut ngepakin oh berarti om Deddy juga pasang CCTV di rumah saya punya 16 CCTV di rumah wow itu cuma buat monitor Aska doang monitor Aska doang sama ya monitor Aska doang jadi ketika di luar dan sebagainya saya bisa tau nah dia lagi mainan apa Aska bawa CCTV-nya dia kayaknya ditempel di kepala jadi topi dia lagi mainan ipad dia lagi mainan ipad sambil tiduran dan saya bisa denger suaranya dia ini sekarang nih ini sekarang dia masa foto ya sekarang iya maksudnya yang tadi pagi kali gitu loh yaudah tapi ada 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 sebuah gambaran yang menyedihkan kadang-kadang kenapa tadi saya bukan ngepusi ini kejadian beneran bahwa kebanyakan yang namanya babysitter atau pembantu itu lebih mengenal anaknya dibandingkan orang tuanya gitu loh dan itu kemarin apa ya meme kali ya bukan meme lagi itu sudah video yang tersebar di mana-mana makanya kita ngangkat tema ini gitu kita lihat dulu apa yang terjadi coba silahkan hello hello hi how you feeling good can you tell me more about her like how did it become so i'm gonna ask you a simple series of questions but my face will be blurred so she had breakfast today yeah she does she did she had let's see what's up to you 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 but it's a big as well as you iya tetap pastinya sedih lah ya sedih karena memang pernah juga ada di posisi itu kadang-kadang babysitter lebih tahu lebih mengenal anak kita dibandingin kita sendiri karena memang waktu ketemunya memang lebih banyak dan memang full time memang sama babysitter gitu dan apalagi sekarang kan kondisinya memang terpecah jadi tiga gitu jadi harus ke ayahnya harus ke selfie dan dia harus sama penan mertua saya gitu jadi apa ya ya tapi memang ya tadi seperti saya bilang kadang-kadang ada hal-hal yang gak bisa di gak bisa dipilah-pilah karena saya ngalamin saya ngalamin seperti ini pada saat saya pernah pergi ke Singapur pada saat itu ke Singapur sama mantan istri saya karena anakku itu cenderung dia sensitif banget gitu jadi ketika aku ngomongnya agak kencang dia langsung yang jadi memang aku harus mesti belajar ya itu tadi sebagai temen terus cara pengungkapannya juga gak seperti umur berapa sih saya lupa 6 tahun 6 tahun dan sangat sensitif dan sangat diem gitu anaknya gitu jadi dan mungkin itu waktu tapi ya kondisi yang gak memungkinkan ya kadang-kadang itu menjadi ganjilan tapi ya itu adalah konsekuensi kalau sama kan sama Zizi umbun itu baru 2 tahun dan kita berdua nih aku akunya umbun ya masih sama-sama belajar aku belajar menjadi ibu umbun pun belajar bertumbuh dan berkembang kita sama-sama berusaha saling kenal makanya disini kenapa omes membolehkan dan mengizinkan aku untuk kerja lagi terserah tapi kamu tidak boleh lupa dengan kewajiban sebagai seorang ibu makanya disini kenapa aku tuh bersyukurnya masih bisa kerja tapi bukan kerjaan yang mengatur aku aku yang atur kerjaan aku bisa kita bisa memilih kerjaan waktunya ketika waktunya ketika embun masih tidur misalnya anakku masih tidur oke diambil atau sebelum embun tidur misalnya oke diambil seperti itu jadi aku sih kerasa saat ini belum sempurna tapi aku berusaha untuk menjadi yang nomor 1 di mata embun dalam arti dia mendahulukan aku ketimbang Teh Sumi dan Dewi yang masuk dia di rumah saat ini bisa mengupakan apa yang dia rasakan justru kadang aku takut dia lebih merasa dekat atau nyaman sama neneknya karena aku selalu menutipin sama neneknya sama ibu aku sekarang pun Khalif ini lebih memilih sering tidur sama neneknya jadi kalau menutupi kamu sama nena kamu sama momi dan mungkin itu sisi negatifnya yang aku rasakan tapi positifnya mungkin alhamdulillah karena aku ditipin sama mama merasa lebih aman dan mama selalu ngabarin apa aja perkembangan dia sehari-hari bisa lewat FaceTime atau lewat telepon tapi tetap miris kalau melihat video yang ya tetap Zvi gimana? ya pastinya sedih lah ya sedih karena memang pernah juga ada di posisi itu kadang-kadang babysitter lebih tahu lebih mengenal anak kita dibandingin kita sendiri karena memang waktu ketemunya memang lebih banyak dan memang full time memang sama babysitter gitu dan apalagi sekarang kan kondisinya memang terpecah jadi tiga gitu jadi harus ke ayahnya harus ke selfie dan dia harus sama penan mertua saya gitu jadi apa ya kalau babysitter yang ini buat bu selfie kayaknya yang diurus yang diurus bukan beda mohon maaf sekali karena saya udah berusaha secepat mungkin jalanan macet di tol ada truk dengan pengemudinya teguling itu terak teguling teraknya jadi ada di ada di mobil depannya kelewatan berarti udah teraknya ya udah macet nah apa sih orang nyari alesan hari ini kita bicara tentang wanita bekerja yang tidak tahu diri mungkin itu bahasa hati ya kan suara oh iya bener pernah memilih gitu tapi ini ceritanya dalam mom and maids ya udah sampe mana sih udah lagi ngobrolin soal babysitter kayak kak selfie ini kan pake jasa babysitter siapa yang pake jasa babysitter langsung aja ditembak selfie berani gak ninggalin babysitter dulu jam harga 200 juta berani gak ninggalin babysitter dulu jam tangan harga 200 juta berani selamat menikmati